Intro Salam sejahtera Berita terkini di petik daripada MalaysiaKini.com Kata Sanusi, ini kerajaan luar tabi'i Menteri Besar Kedam Muhammad Sanusi Madnor melebelkan Kabinet Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan gelaran kerajaan luar tabi'i Ini apabila Presiden Amno Ahmad Zahid Hamidi turut dilantik sebagai timbulan Perdana Menteri dalam barisan kabinet yang diumumkan semalam itu Kerajaan yang dibentuk itu bertentangan dengan aspirasi dan kehendak rakyat Malaysia. Sah-sah dan kerajaan ini bertentangan dengan bayangan dan gambaran seluruh rakyat Malaysia. Kehendak kita bukan macam itu. Kehendak kita lain. Tsunami yang melanda dalam PRU ke-15 tidak sama sekali bermaksud melantik Pakatan Harapan, campur barisan nasional jadi kerajaan. Tak bermaksud begitu. Tsunami yang melanda ini yang patutnya difahami oleh semua orang ialah Tsunami Melayu. Mahukah kepada kerajaan bersih, stabil dan prihatin? Bukan kerajaan kleptoklasi berpakat dengan Kauvinus, tubuh kerajaan mengawal tingkah laku kita semua. Kerajaan ini bertentangan dengan tabi'i. Kerajaan ini kerajaan luar tabi'i. Katanya ketika menyampaikan cerama sempena program jelajah Menteri Besar Kedah, sempena pilihan raya bagi Parlimen Padang Serai di Taman Mutiara Kulim malam tadi. Dia berkata demikian sebagai mengulas perlantikan Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri dan barisan Jemaah Menteri selepas Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Bekerjasama membentuk kerajaan persekutuan. Sementara itu, Sanusi yang juga pengurusi Perikatan Nasional di Kedah berkata, apa yang lebih membimbangkan kerajaan luar tabi'i itu sedang dinormalisasikan. Kerajaan ini kerajaan yang mengecewakan kita semua. Bukan saya seorang. Sekarang ini selepas berlaku pembentukan kerajaan luar tabi'i ini, luar tabi'i ini sedang dinormalkan. Ingat senang nak buat benda itu, tiba-tiba selepas 8 hari Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri. Benda yang paling kita tak mahu berlaku dalam negara ini ialah melantik seorang yang ada kes mahkamah begitu banyak dengan tuduhan rasuah ratusan juta ringgit akhirnya dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Satu yang sangat di luar tabi'i. Adakah satu tabi'i yang betul melantik orang yang ada kes mahkamah jadi pemimpin negara? Tak betul tuan-tuan, tak boleh tegasnya. Justru katanya pengundi di Parlimen Padang Serai dan Duntioman perlu mengantar mesej untuk menyedarkan semula kefahaman pemimpin bahwa rakyat tidak mau keadaan sedemikian. Proses pilihan raya bagi Parlimen Padang Serai dan Duntioman kini sedang berlangsung selepas ditangguh susulan kematian calon masing-masing daripada Pakatan Harapan dan PN baru-baru ini. Ahmad Zahid telah dibebas dan dilepaskan daripada 40 pertuduhan rasuah VLN pada 23 September lalu. Pun begitu, dia masih berdepan dengan 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan penggubahan wang haram membabitkan Yayasan Akal Budi. Dia diperintah membela diri oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 24 Januari lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!